Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pada kesempatan ini Dalam video ini saya akan mencoba melaporkan Kegiatan tim hidrogeologi Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kolaboratif Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Paling Jadi bencana alam kebumian Bukan hanya yang terjadi dengan seketika Dan tidak dapat diprediksi Seperti tsunami Letusan gunung api Kempa bumi Dan bencana yang lain Nah di dalam kesempatan pengabdian kepada masyarakat ini Tim berusaha mengenalkan bencana yang jenis yang berikutnya Yaitu bencana sumber daya air Terdiri dari bencana kekeringan Bencana banjir Serta bencana hidrogeologi Tujuan dari kegiatan ini adalah mencoba memberikan wawasan kepada masyarakat Siapapun itu termasuk para pelajar sedini mungkin Untuk memahami sistem tata air yang ada di alam Dengan demikian mereka dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Sehari-hari Nah di dalam kegiatan ini kami mencoba menyampaikan bahwa setiap perubahan Yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan apapun Akan selalu mengakibatkan perubahan juga ke alam Khususnya lingkungan sumber daya air Baik air seperti dalam gambar ini Air permukaan Yang dalam hal ini adalah aliran air sungai Yang berubah ketika bangunan-bangunan gedung telah dibangun di sekitar bantaran sungai Sahabat kita lihat bahwa sebelumnya lingkungan sungai ini masih natural Dengan banyak ditumbuhi oleh pohon dan berbagai spesies tumbuhan lainnya Hal yang sama juga berkaitan dengan sistem aliran air tanah Di alam ini kita mengenal sistem aliran air tanah ini terdiri dari lapisan yang dangkal atau tidak tertekan Dan lapisan pembawa air tanah yang dalam atau lapisan air tanah tertekan Kedua lapisan air tanah ini dapat mengalami perubahan Akibat adanya penggunaan air tanah yang dilakukan oleh manusia Bila ada bangunan atau pemanfaatan lahan yang lain di permukaan Misalnya untuk pertanian, peternakan, atau perkebunan Maka pemakaian air tanah ini akan selalu berdampak kepada penurunan muka air tanah Dan juga bila memungkinkan juga dapat mengakibatkan kontaminasi air tanah Dengan demikian, para masyarakat termasuk siswa dapat memahami Bahwa apapun yang mereka lakukan di permukaan Dapat berdampak kepada lingkungan yang ada di bawah permukaan tanah Salah satunya adalah air tanah Disadari atau tidak, dalam jangka pendek maupun jangka panjang Dampak itu akan terjadi Dan dalam hal bencana sumber daya air atau bencana aliran air tanah Dampak itu dapat diprediksi Berbeda dengan bencana alam kebumian yang disebutkan sebelumnya Demikian laporan dari tim hidrobiologi Semoga kegiatan PKM FITB tahun 2022 ini dapat dilanjutkan Dan materialnya dapat dikembangkan oleh masyarakat Serta tim PKM tahun berikutnya Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh